Bagaimana cara berbicara yang berwibawa? Wow itu super sekali, gini Sebuah pribadi dilihat berwibawa Kalau dia mengendalikan dirinya yang membuat orang lain merasa bahwa jiwa yang di dalam diri ini damai Orang berwibawa itu damai Kita bedakan dulu damai, wibawa dengan karisma Wibawa itu tanggung jawab pribadi Wibawa itu bisa dibangun Karisma tidak, karisma itu pemberian dari Tuhan Nah orang-orang yang berwibawa lebih mudah dihadiahi karisma oleh Tuhan Daripada orang-orang yang petakilan, yang berantakan hidupnya, berantakan sikapnya, bahasanya rendah sekali Sulit diberikan karisma Nah jadi tanggung jawab kita sebagai pribadi adalah membangun wibawa Jiwa yang damai itu kuat Tidak goyang Tidak goyang Nah jiwa yang tidak goyang bisa dilihat dari tubuh yang tidak goyang juga Jadi orang mau berwibawa tidak boleh terlalu banyak gerakan tubuhnya Jadi kalau dia menoleh, menoleh kepalanya bukan begitu kan Bagaimana, bagaimana Sulit berwibawa Nah jadi tanda pertama dari kewibawaannya itu adalah kedamaian jiwa Dan jiwa yang damai itu tenang, badannya tenang Oke Nah karena tenang, pastikan sudah mengetahui Orang tenang itu karena mengetahui Kalau tidak tahu khawatir Nah jiwa yang tenang, yang mengetahui Apapun yang diketahuinya itu Menjadi terukur Jadi dia menolehnya Plek, tidak kelewatan Plek Suaranya, kekuatannya pas, tidak terlalu keras Tidak kurang, tidak lemah Terukur Orang berwibawa langkahnya measured Terukur panjangnya 57 cm, 57 cm, 57 cm, begitu Bisa dibayangkan tidak orang berwibawa 30, 40, 50, 70, 50, 70, 50 Nah berarti orang-orang berwibawa measured Terukur Oke Terus Orang-orang berwibawa Tidak tergesa-gesa Dia Orang membantah dia Oke Dia tahu Cara mematahkan bantahannya ini Tidak tergesa-gesa Orang yang tidak berwibawa Orang yang membantahnya belum selesai sudah dipotong Orang berwibawa senyum Diizinkan selesai Udah, udah selesai, betul Ada lagi penimbangannya ada Langsung dibantai Dan dibantainya Anggun sekali Dengan ringan Dengan ahli Dibabat Sudah, setelah itu apa? Tidak menikmati kemenangan Malah dia bilang Sebetulnya kita sependapat tadi Hanya mungkin saya belum jelas Dalam bicara saya Dan mungkin saya tidak memasukkan Bertimbangan Dari Pendapat anda yang super sekali itu tadi Bayangkan itu Orang yang dikalahkan merasa Dimenang Dimenangkan Tuh, berwibawa Tuh, berwibawa Dada Dada ini adalah ruang Yang berasal dari jiwa yang damai Nah, dalam Dalam itu seperti Dalam bahasa Itu Grup O A Itu lebih kuat Lebih berwibawa Daripada I E U Oke Nah Orang yang suaranya dalam Itu Kesannya seperti Suara O Suara A Dibandingkan orang yang suaranya tinggi Melengking Seperti I Sulit berwibawa Itu Bahasa itu ada rasanya Nah, pilihan kata Juga penting Kalau diperhatikan Pilihan kata saya Banyak sekali Yang suaranya suara wibawa O A Ya Palu Godam Tuh Coba Kalau kita buat pabrik Palu Meraknya Godam Bayangkan itu daripada Pabrik Palu Ninil Pakai Apa pabriknya namanya Ninil Apa itu pabrik Palu Mesti kecil Kesannya Nil, 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 nil Gitu Kalau Godam kan Dam Si Beda ya Nah Itu wibawa Tangan Orang yang tidak mengerti Menggunakan tangan Stiple Ini Atapnya gereja Tinggi-tinggian Ini Gunung Ini Jadi dia Mau menunjukkan Bahwa dia Lebih tinggi Dari orang lain Dengan cara begini Apalagi kalau Nih Matanya Mata Ujung dari tangannya Ke matanya orang Ini seperti Mengancam Itu Atau aku lebih tahu Ada kecederungan itu Nah hati-hati Ini perilaku Orang sombong Yang menarik Bagi anak muda Oh keren Padahal yang dilihat Itu kesombongan Ini membuat kita Ditembak jatuh Oleh orang Karena Di luar sana Banyak sekali Sekali orang yang rendah hati Yang sangat powerful Sangat ahli bicara Tidak kelihatan Lalu anak muda Mau sok pinter Dibabat oleh mereka Dengan cara yang Anggun Oke Nah Anak muda yang dimarahi Tapi dia merasa Lebih pandai dari atasannya Dia kebawahi Tapi tetap begini Berarti ya Pak Saya gak salah Cuma saya takut Bantah gitu Karena Bapak Pangkatnya lebih tinggi Nih Oke Nah satu lagi Kita sulit berbibawa Ini perilaku Banyak orang Indonesia Mengangguknya terlalu cepat Iya ya Pak Iya ya Sulit berbibawa Saya pernah Sangat junior Di organisasi Tetapi saya tidak pernah Menganggukkan kepala Secepat itu Sejak muda Saya menolak Untuk Iya ya Pak Iya ya Pak Saya pasti Iya Pak Super sekali Berarti saya tahu Apa yang saya katakan Saya tidak khawatir Tentang pendapat orang lain Saya menaruh Di bawah orang lain Bukan sebagai orang yang rendah Tapi sebagai pelayan Bagi kehebatan atasan Dan atasan itu Harus bangga Kalau saya pribadi Yang berbibawa Bukan yang kehilangan Wibawa Bukan begitu Banyak sekali Dan panjang sekali Bahasan tentang Cara berbicara Yang berwibawa Tapi sesuatu Kita teruskan Tapi sekarang Kita cukupkan dulu Bahwa Kewibawaan kita Dalam berbicara Sangat dipengaruhi Oleh kedamaian Jiwa kita Dan kontrol Untuk tetap Memelihara Kedamaian itu Di dalam interaksi kita Dengan orang lain Itu Terima kasih telah menonton